Pemirsa, dua pekan lagi pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 dibuka. Namun teka-teki siapa Capres dan Cawapres yang telah dinanti-nanti publik, belum semuanya terbuka. Lalu bagaimana strategi tiap poros koalisi terkait waktu mengumumkan pasangan yang diusung, awal waktu, atau menit akhir? Berikut apa kata fakta. Pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal dua minggu lagi. Namun hingga kini, teka-teki siapa yang akan maju sebagai bakal calon wakil presiden masih belum semua terungkap. Lalu apa kata fakta? Pendaftaran Capres dan Cawapres resmi dipercepat, yaitu dari tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Percepatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi perselisihan dalam menentukan calon yang dipilih. Selain itu, waktu pendaftaran juga dipersingkat dari yang tadinya sebulan lebih menjadi enam hari saja. Waktu pendaftaran dipersingkat ini untuk memperpanjang masa kampanye. Hingga saat ini, baru satu Bacapres yang mendeklarasikan Bacawapresnya. Bacapres Anies Baswedan, Kamis 21 September lalu, telah mendeklarasikan wakilnya yakni Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Pasangan Bacapres-Bacawapres ini akan mendaftar ke KPURI di hari pertama pendaftaran. Langkah koalisi perubahan memilih Caimin sebagai Bacawapres berdampak pada hengkangnya Partai Demokrat dari koalisi. Kini perpul pendukung Anies Caimin hanya tinggal Nasdem, PKB, dan juga PKS. Pemilihan Caimin digadang-gadang untuk memperkuat suara di Jawa Timur. Namun, menurut hasil survei, pasangan Anies Caimin hingga kini masih rendah. Termasuk di Jawa Timur, yaitu 14,2 persen menurut survei SMRC. Sementara secara keseluruhan, pasangan Anies Caimin memperoleh 12 persen suara. Dari kubu Prabowo juga terdapat beberapa nama yang berpotensi menjadi cawapresnya seiring koalisi Indonesia Maju yang semakin gemuk setelah berkabungnya Demokrat. Yang terpenting adalah senantiasa menjaga satunya kata dengan perbuatan. Terdapat beberapa nama yang disebut akan menampingi Prabowo Subianto. Menurut survei indikator politik, Menteri BUMN, Erick Thohir menempati posisi teratas dengan 25,8 persen. Lalu disusul dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Kibran Raka Buming Raka, dengan 14,1 persen. Lalu selanjutnya ada Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, dengan 5,1 persen. Dan Ketua Umum Golkar, Erlangka Hartarto, dengan 4,8 persen. Nama Ganjar juga sempat beredar disebut-sebut berpeluang menjadi cawapres Prabowo. Namun Ketua Umum PDIP, Megawati dengan tegas menutup pintu kemungkinan tersebut dan mantap mengusung Ganjar sebagai capres. Bahkan kini nama bacawapres untuk Ganjar telah mengerucut hingga sudah dikantongi. Sebelumnya Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani menyebut, banyak nama yang berpotensi menjadi wakil Ganjar. Sebelumnya tim pemenangan Nasional Ganjar Pranowo telah membahas ada 5 nama bakal cawapres. Menurut PLT Ketua Umum P3, Mardiono, mereka adalah Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno, lalu ada Menkopolhuka Mahfud MD, mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan juga Ketua Harian Partai Perindo, TGB, Muhammad Zainul Majdi. Kita juga sudah melihat bagaimana kesesuaiannya dengan Pak Ganjar. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada P3, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PD Perjuangan. Ini semua kan dilakukan kalkulasi yang mendalam. Kapan sih Mas waktu yang ideal untuk menentukan cawapres? Kalau ditetapkan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, tentu kan ada efek positifnya, supaya masyarakat bisa mengetahui secara lebih awal dan bisa memberikan masukan termasuk profiling terhadap calon wakil presiden. Tetapi yang kita lihat sekarang ini kan sepertinya ada skenario bagaimana menetapkan dan mengumumkan calon wakil presiden di momentum last-last minute kan. Sampai hari ini kan di polosnya Pak Pradoho dan polosnya Pak Ganjar kan belum ada pengumuman secara resmi siapa cawapresnya. Inilah yang menimbulkan spekulasi bahwa memang kecenderungannya calon wakil presiden ini akan diumumkan di saat last minute sebagaimana di pemiru 2019 yang lalu. Apa kelebihan dan kekurangan untuk menentukan cawapres lebih dulu seperti Anies dan juga Caimin? Kita mesti harus objektif melihatnya bahwa kenapa kemudian pasangan Pak Anies ini cepat mengumumkan cawapresnya ke masyarakat. Karena memang Pak Anies dan Caimin ini adalah satu-satunya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang paling tidak punya beban pemenangan. Dibanding dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo kita tahu Pak Prabowo sudah berulang kali ikut medan kontestasi Pilpres kan jadi beban psikologisnya kalau tidak menang sangat berat. Begitu juga dengan Pak Ganjar Pranomo meskipun ini baru kali yang pertama tetapi kan PDIP menjadi partai pemenang pemiru dua kali berturut-turut artinya untuk mempertahankan juara ini juga ada beban psikologis sehingga kalau tidak selektif memilih calon wakil presiden ini dikhawatirkan akan berisiko yang cukup buruk kan. Nah tentu dengan diumumkannya calon wakil presiden secara lebih diniat masyarakat akan bisa diberikan atau memperoleh gambaran yang lebih keras terkait dengan track record calon wakil presiden tersebut. Nah saya kira akan lebih baik kalau paling tidak katakanlah satu minggu lah sebelum masa pendaftaran capres-cawapres dimulai ini semua poros sudah bisa mengumumkan calon wakil presidennya. Lalu apa kelebihan dan juga kekurangannya jika menentukan cawapres di last minute? Ya karena memang belum putus kan. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif kinerja demokrasi ya saya kira akan lebih baik kalau semua poros koalisi ini bisa mengumumkan secara lebih dini calon wakil presiden supaya sekali lagi kontestasi pilpas ini kan bukan hanya menjadi milik elit politik tetapi juga menjadi milik rakyat yang banyak sehingga rakyat berhak dan berkesempatan untuk melakukan profiling terhadap calon wakil presiden supaya bisa ikut memberikan masukan. Teka-teki siapa saja yang akan maju dalam Pilpres 2024 terlalu lagi akan segera terungkap. Setelah mendaftarkan diri dan ditetapkan oleh KPU kampanye Pilpres pun akan segera dimulai. Saya Raisa Nadia dari Anka Putra serta Juru Kamera Dimas Winardi sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya. Terima kasih telah menonton!